Sementara itu ratusan pelajar SMK negeri Sanden Bantul dari Simewa Yogyakarta merayakan kelulusan dengan berkunjung ke Monumen Bibis di Kasihan Bantul. Selain menghindari kegiatan negatif, perayaan kelulusan pelajar sekolah di Monumen Pejuang dilakukan agar jejak sejarah ini mampu memberikan inspirasi semangat juang para pahlawan bagi para pelajar dalam menjalani hidup. Berkunjung ke Monumen Bibis di Bangunjiwo Kasihan Bantul menjadi pilihan SMK negeri Sanden Bantul, daerah istimewa Yogyakarta untuk merayakan kelulusan siswanya tahun 2024. Para siswa diajak untuk mengenali jejak sejarah Museum Bibis, sekaligus memahami semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum Bibis memiliki koleksi benda peninggalan sejarah, diantaranya bangunan rumah yang dulu bekas dipakai untuk persinggahan sementara Letkol Suharto ketika dikejar-kejar tentara Belanda. Bahkan di lokasi tersebut juga Letkol Suharto menyusun strategi mengendalikan operasi dan berkomunikasi melalui radio dengan pemimpin perjuangan Jenderal Sudirman. Dari nilai sejarah kejuangan para pejuang, para pelajar diharapkan bisa memahami makna perjuangan untuk hidup. Sementara itu kelulusan siswa kali ini dicampaikan dalam bentuk permainan seru. Dengan semua mata satu kelompok ditutup dan menyisakan satu siswa paling belakang yang menjadi pengendali tugas mencari lokasi wadah berisi nama-nama siswa yang dinyatakan lulus. Selain menguji kekumpakan, dalam permainan ini juga untuk menguji strategi siswa. Dengan tempat anak-anak, kedepannya saya berharap bisa mengadopsi nilai-nilai semangat juang dari para pejuang untuk menghadapi masa depan dari anak-anak. Sebanyak 117 pelajar SMKN Sanden Bantul dinyatakan lulus dan masing-masing diminta menuliskan cita-cita untuk diterbangkan dengan balon udara. Perayaan kelulusan ini dipilih juga sebagai antisipasi konvoy motor siswa atau kegiatan lainnya yang cenderung negatif, yang dapat merugikan siswa sendiri dan mencoreng nama baik sekolah. Demikian, Margola Ras, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Bantul. Demikian, Margola Ras, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Bantul.